Selamat sore Kanina. Selamat sore, suara saya terdengar gak kak? Terdengar, jelas Kanina. Oke, selamat sore semuanya. Makasih banyak Kanina. Sobat Mekong, kita coba tanya beberapa hal mengenai, pertama sih masalah mental yang sering dijumpai anak muda khususnya gengsi itu biasanya karena apa nih Kanina? Karena mereka kan masih remaja dan apakah seberat itu begitu kesehatan mental mereka sampai dari survei tadi juga cukup menunjukkan cukup besar begitu ya. Oke, kalau ngomongin tentang kesehatan mental itu pasti gak ada habisnya ya karena kan memang kesehatan mental itu seiring berjalanan waktu semakin berganti hari itu akan ada terus gitu kan ya apalagi dengan generasi sekarang yang pasti saya sering dengar ada yang sebutnya dengan strawberry generation kayak gitu kan ya. Banyak istilah-istilah baru gitu kan ya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi? Mungkin bisa karena kalau kita bicara tentang remaja gitu. Mereka itu kan lagi fase kalau secara psikosoialnya identitas versus raw confusion. Jadi dia kebingungan gimana caranya untuk mengetahui dirinya. Tapi sebelum kesana, apa yang dimaksud dengan mental health sendiri? Kesehatan mental itu adalah gimana kita bisa problem kita apa, terus menatasi diri kita dengan setelah lingkungan kita dan tekanan yang kita kalami. Nah, kesana mental itu gak semata-mata akan sendru ke hal-hal yang abnormal gitu kan ya. Atau yang mungkin pernah dengar disorder atau gangguan tapi juga ada yang sebelum ke arah sana. Nah, mungkin kita akan bahas ya arah satu ya. Karena terkadang tuh remaja itu Kak, suka merasa langsung self-diagnose dirinya sendiri gitu kan ya. Belum tentu mereka itu misalnya disebut, oh aku ternyata kayaknya punya dua kepribadian deh atau apa itu betul-betul gitu kan. Oke, oke. Nah, apa cuma generasi Z atau mungkin juga kecehatan mental juga sudah dialami generasi-generasi sebelumnya? Mungkin karena sekarang mungkin zamannya memang apa-apa diposting begitu atau seperti apa nih, Kanina? Berbeda ya, maksudnya apakah di zaman ada atau misalnya ini ya selalu karena karena kesehatan mental itu ya pasti all about ourself and diri kita dengan lingkungan kita, diri kita dalam mengatasi. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengatasi diri kita sendiri dalam menghadapi situasi situasi kita. Misalnya ketika kita mendapatkan deadline pekerjaan atau deadline kegiatan atau studi di musik gitu kan. Ada yang berhasil mengerikan diri dengan santai, ada yang mungkin jadi cemas, ada yang mungkin jadi kita tidur, ada juga yang mungkin jadi sakit perut. Ya, itu kan hal-hal yang berbeda ya. Kan kita berkasi ke orang-orangnya. Sehingga itu membutuhkan edukasi. Kalau perlu di edukasi ya selama ada, harus ada long life learner gitu. Setelah long life, apa belajarannya harus dilakukan oleh orang gitu untuk belajar kesehatan mental. Karena gini, kita jadi lupa sangat bingung untuk mengawas diri gitu lah. Jadi kita berkasihan mental gitu lah. Namanya, ada kali, jadi terkadang ada mungkin individu gitu ya. Ada orang yang datang ngapain, lo ke psikolog misalnya kayak gitu. Iya, iya. Gila ya, ih stres ya, ih kamu ini gangguan psikologi ya. Bukan, bukan atas itu. Itu berarti dia tahu level kebunuhan dia sendiri. Contoh misalnya, saya ambil gelas gitu kan ya. Gelas air minum. Kalau kita terus tumpahin dengan air, itu kan pasti akan penuh dan tumpah gitu. Keluar dari kapasitas beberapa ukuran gelas itu. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu kapan kita berhenti, kapan kita harus diulang. Itu yang justru itu harus diwaspadain. Namanya, penting sekali kita memilih kapan kita harus jeda dengan orang-orang. Kita berhenti dengan diri kita sendiri. Kapan kita harus tahu, oh ini kayaknya sudah maksimum deh. Oh, aku harus butuh bantuan profesional deh. Oke, Kak Nina, kira-kira langkah-langkah preventif apa nih yang mencegah masalah-masalah ini. Dan cara mengelolanya. Agar emosi dari GMZ ini juga lebih berkualitas begitu. Oke. Emosi ya berarti ya. Oke, misalnya berkaitan dengan... Kan memang gini. Hal itu kan pasti berkaitan dengan kondisi kita, kejiwaan kita, dan sebagainya. Kalau misalnya perlu untuk mengetahui emosi kita, yang pentingnya adalah bukannya kita mendiagnose dengan diri. Tapi itu penting untuk cari tahu ibadah pengining akwal. Misal, tiba-tiba kita lagi mekerjakan sesuatu, terus yang tadinya, mungkin kita bisa anggap itu hal itu saja. Misalnya, dapat kabar sama dari dosen. Oh, kamu harus ngerjain deadline-nya malam ini. Mungkin kita yang tadinya mungkin terbiasa. Oke, I can do it. Aku bisa ngerjain. Terus tiba-tiba berubah jadi, kita jendrung menyakiti diri kita sendiri. Ih, jelek banget. Apa nih? Aku jelek, DM saya seperti itu. Jadi, jendrung menyakiti diri sendiri. Dan jadi, akhirnya perakun soalnya tidak terselesaikan. Harusnya kan dia bisa ngerjain deadline-nya. Dia malah sibuk menyakitkan diri sendiri. Itu adalah tandanya dia harus membutuhkan bantuan. Nah, bagaimana kita bisa manisasi kita? Yang pertama, yang pertama kali adalah kita harus sering-sering look into ourself. Gimana sih kita bisa mengetahui. Kita dalih dulu diri kita sendiri. Apalagi di fase remaja ini kan ada yang namanya bagian emosinya, perkembangan emosi jauh berkembang lebih cepat daripada pre-kortex yang ada di sini. Tujuannya adalah untuk memilah. Salah satunya memilah baik dan buruk. Makanya, sering-sering kalau remaja itu cenderung emosi dulu baru mikir. Contoh misalnya, tawuran dulu baru mikir, ah iya iya aku ngerasa bersalah. Gitu kan ya. Sering sekali kita perlu mengajarkan remaja itu mengenali dirinya sendiri. Tapi dengan pendampingan orang dewasa. Ketika kita merasa ada rasa marah atau kita jadi mulai mudah tersulut sama keadaan, contoh misalnya diajak, ikut ya sama ini nanti kamu, apa namanya, diajak mainin. Kalau enggak kamu aku temenin. Misalnya, enggak aku temenin. Maksudnya, kayak gitu ya. Itu penting sekali karena faktor lingkungan itu sangat marah. Tadi ya, untuk mengenali diri sendiri dan didamping oleh orang dewasa yang bijak, kemudian adalah memilih lingkungan yang baik. Karena kalau faktor lingkungan, karena remaja itu masih butuh bantuan dalam mengontrol remaja ditempatkan kondisi yang mereka kondisi tidak, apa namanya, yang buruk, mereka akan terpengaruh. Kalau self-controlnya juga kurang. Kalau rasa amarah, cari tempat, tahu coping atau coping mekanisme yang sesuai dengan diri. Contoh, kita dapat masalah yang bagi kita berat gitu kan. Misalnya, sukanya adalah makan, udah. Berarti itu coping mekanisme dengan kita makan. Tapi, jangan sampai kalau kita coping mekanisme kita adalah menyakiti orang lain atau cenderung malah mengurung diri, halnya seperti itu, berarti segera lakukan counseling dengan tenaga profesional. itu adalah belum itu tadi yang pertama adalah kita. Kadang, itu kan banyak ya. Orang selalu bilang emosi itu kalau positif adalah emosi bahagia. Tapi, misalnya, ada orang meninggal, terus kita yang saya temui kelain-kelain saya itu generasi yang jaman sedang menghadapi ini emosi mereka. Mereka hatinya kayaknya bingung men-describing jenisnya itu apa sih. Oh, ternyata hari ini aku lagi sedih. Seperti itu. terakhir, bisa kita lakukan dengan cara journaling. Journaling itu seperti buku harian, tujuan kelas, kita merecall apa perasaan kita dengan cara menulis, menuangkan dengan tulisan. ketika someday kita misalnya minggu depan kita baca atau besok kita baca kita bisa tahu oh hari ini aku sedang seperti ini. Nanti dari journaling itu kita bisa improve apa yang harus bisa kita lakukan agar seperti itu kurang lebih. Nah, Kanina, terakhirnya kira-kira kalau tadi kan berasal dari diri atau si pribadi genzinya. Nah, ini bagaimana orang tua menyikapi ketika menemukan atau ada anaknya yang mengalami gangguan kesehatan mental ini. Oke, berarti kalau orang tua yang pasti adalah membutuhkan yang maksudnya orang tua yang mengalami kesehatan mental atau anaknya? Anaknya. Untuk peran orang tua ya? Ya, ketika orang tua mendapatkan anaknya. Yang pertama adalah support system. Kalau mungkin kita dengar ah, aku gak sefrekuensi sama orang ini. Sering dengar seperti itu kan ya. Apalagi zaman sekarang kayaknya banyak banget. Belum mungkin bahasa zaman saya genggengan kalau sekarang gak yang frekuensi gitu ya. Karena nih kakak bahasanya sama kan ya pasti. Biasanya yang pertama adalah orang tua yang pasti adalah jadi super system utama. Karena ketika anak tidak memiliki super system salah satu itu akan melemahkan membuat dia memulihkan dirinya sendiri. makanya sebabnya kita perlu kadang kalau sama generasi yang maja gitu ya kita memberi komunikasi skillnya itu tidak bersenis. Makanya kalau komunikasi dengan kita terus kemudian misalnya memberikan support system terus kemudian support system baik dari segi terkait emosi juga kan ya contohnya misalnya anak lagi capek gitu kan ya terima dulu perasannya kenapa kakak kenapa capek yang terkadang kan kalau anak pulang sekolah gini eh kenapa kamu masukin lah terkadang kita lupa untuk menerima perasaan anak dulu sehingga terkadang kalau misalnya kita udah apa namanya langsung tidak aware akan perasaan anak anak jadi cenderung remaja ini jadi withdrawal atau menarik dari lingkungannya makanya kita perlu menjadi support system dulu tapi sebelum memberikan support system yang baik untuk anak orang tua harus memiliki kesehatan yang mental yang baik luka jangan sampai kita sadar nih sebagai orang tua kita sering kalau emosi juga gak stabil gitu ya terus tiba-tiba kita jadi penyebabnya saya akan memberikan support system yang baik untuk anaknya tapi sebelum ke arah sana justru beresin dulu diri sendiri caranya apa kita bisa melakukan counseling counseling individual setelah dari counseling individual sambil berjalan kita juga memberikan dukungan untuk anak kita gitu kan nah selain itu orang tua perlu dibekali dengan literasi kesehatan mental karena terkadang saya juga pernah nemuin anak saya ini dianggap ini ya anak saya ini kayaknya ADHD misalnya attention deficit disorder ADHD attention deficit hyperactive disorder karena indikasinya adalah karena anak saya gak mau ngerjain PR kan bukan itu gitu apa itu masalahnya karena bosen atau apa saya gak mau masuk kerja kayaknya dia dapat tekanan dari bosnya anaknya sakit panas gitu kan itu kan hal yang perlu kita tahu dengan literasi seperti itu identifikasi penting juga ya untuk orang tua maupun anak kenapa kak identifikasi masalah pun penting terutama untuk mental anak dan orang tua kadang terkadang itu masalah itu biasanya gitu kan ya jadi sekarang kan internet itu apa namanya kita megang tab aja tuh muda-muda gitu ya informasi dapat dari manapun dan tidak belum tentu semua informasi itu sifatnya valid gitu kan ya jadi penting sekali buat kita untuk cari tahu ini benar atau tidak namahannya jangan sampai jadi anak udah lebih tahu informasi pengetahuan tersebut orang tua belum paham atau sebaliknya orang tua jadi lebih banyak tahu dari over overstimulasi atau over over berlaku gitu impactnya juga makanya penting sekali kalau buat orang tua nali diri apa namanya kontrol dirinya dulu kemudian apa tingkatnya dan berikan support nanti bisa tuh biasanya yang terjadi yang terjadi adalah bantu anak ikut komunitas komunitas yang mungkin tahu seperti itu atau misalnya anaknya udah kayaknya lelah banget deh kamu ya kak kayaknya kamu udah udah selalu kayaknya udah mulai lelah terus kayak kita kalau ditanya sedikit kok jadinya ditanya apa jawabannya marah nah berarti tanda-tanda kita butuh misalnya memberikan ref untuk anak seperti itu lain halnya kalau misalnya anak kita sudah mengalami gangguan ya berarti itu kita lakukan counseling untuk mendapatkan psikoterapi di psikolog klinis biasanya seperti itu atau profesional atau misalnya ada yang juga harus dibantu oleh obat dari sikit kurang lebih sih itu kak peran ibu dan ayah itu cukup sama atau lebih ada salah satu yang lebih besar oke jawabannya adalah saling harus sama-sama menuangkan cinta kasihnya sekian sama tidak hal gini terkadang nih kak ya perempuan itu misalnya oh yaudah melahirkan berarti tugas anak didik oleh ibunya ayah itu bayarin sekolahnya misalnya misalnya kalau misalnya dia lagi nakal ibarat tanda putih lagi dibilang nakal terus ini tugas ayah yang untuk marahin padahal enggak semuanya seperti itu justru peran orang tua itu saling berkolaborasi baik ayah dan misalnya ketika ayahnya lagi emang marahin anak misalnya emosinya lagi tinggi berarti tugasnya merendahkan mensabilikan kondisi begitu kembali ketika ibu lagi tinggi emosinya berarti tugas ayah untuk terbakar oke terima kasih mungkin ada closing statement untuk tema kita kali ini oke untuk generasi Z generasi Z saya rasa tua langsung ya pokoknya untuk kamu semuanya sobat medkom ya siapanya ya ya buat sobat medkom semua jangan pernah takut untuk apa namanya untuk explore diri tapi jangan pernah takut juga untuk bertanya apakah aku dalam keadaan persat karena kalau kalian sudah merasakan kayaknya kalian butuh bantuan segera bantuan profesional karena yang terjadi adalah jadi penilaian sosial jadi nampak aneh bahkan gangguan atau apa padahal jadi kalau kalian merasa diri baik-baik saja segera hubungi penaga profesional so salam butterfly heart oke terima kasih kak Hanina Maulida sebagai psikolog dan juga CEO di speakupnow.id sobat medkom terima kasih juga telah menyimak keaburan kita semoga mental health kita tetap terjaga ya Karina terima kasih sobat medkom terima kasih Karina terima kasih